Halo teman-teman semua, jadi disini kita mau bahas lagi ya tentang kesetimbangan kimia dan subabnya itu tentang konstanta kesetimbangan teman-teman mulai pendahuluan dulu, kemarin sudah dibahas sedikit ya tentang konstanta kesetimbangan jadi untuk menyatakan konstanta kesetimbangan, konsentrasi dapat dinyatakan dalam satuan yang berbeda ya karena spesi yang bereaksi tidak selalu dalam fase yang sama kalau misalnya dia dalam fase yang sama disebutnya kesetimbangan yang homogen teman-teman kalau dalam fase yang berbeda itu disebutnya kesetimbangan heterogen ya kan nah pertama kita bahas dulu tentang kesetimbangan homogen yaitu disini kesetimbangan yang reaksinya itu berada pada fase yang sama kalau kita lihat disini itu reaksinya dalam fase gas dua-duanya ya N2O4 dalam fase gas menjadi 2NO2 dalam fase gas jadi nilai KCnya itu bisa kita tulis sebagai berikut nih konsentrasi NO2 dikuadratkan dengan koefisiennya dua kali ya kan dibagi dengan konsentrasi N2O4 atau kalau kita nyatakan dalam KP nilai KP atau kesetimbangan yang dalam tekanan itu berarti tekanan NO2 dikuadratkan dibagi dengan tekanan N2O4 seperti itu teman-teman ini untuk kesetimbangan yang homogen atau dalam fase yang sama yang kedua itu untuk yang kesetimbangan heterogen atau dalam fase yang berbeda nah disini reaksinya dari CaCO3 dalam fase padat ya solid itu menjadi CaO dalam fase padat dan CO2 dalam fase gas nah teman-teman untuk kesetimbangan itu harus dinyatakan dalam fase gas ya dalam fase gas atau fase selain padat gitu jadi disini nilai KCnya itu dinyatakan hanya konsentrasi dari CO2 aja gitu CO2 aja sedangkan nilai KPnya itu berarti hanya tekanan dari CO2 nah kenapa seperti itu untuk kesetimbangan padatan itu nggak bisa ditentukan teman-temannya kan kalau padatan itu kita tahu jarak molekul itu berdekatan ya kan jadi dia itu nggak bisa digugut-gugut gitu sedangkan untuk gas ini masih bisa berubah gitu kan seperti itu jadi yang selanjutnya adalah hubungan antara KC dan KP jadi kita bisa mengubah antara kesetimbangan KC menjadi KP atau sebaliknya dari kesetimbangan KP menjadi AC contohnya disini ada reaksi AA A kecil A besar dalam fase gas menjadi BB B kecil B besar nah berarti nilai KCnya itu adalah konsentrasi produk ya kan konsentrasi B dikuadratkan sebanyak B kecil per konsentrasi reaktan A dikuadratkan sebanyak A kecil nah nilai KPnya itu adalah berarti tekanan B dikuadratkan sebanyak B kecil per tekanan A dikuadratkan sebanyak A kecil dimana hubungan antara konsentrasi per tekanan itu bisa dihubungkan teman-teman jadi nilai KP itu sama dengan KC dikali RT pangkat delta N nah R disini apa? R disini adalah konstanta persamaan bias ideal ya 0,0821 little atm mol min 1 ya kan K min 1 terus T disini itu dalam Kelvin teman-teman ya karena ngikutin yang ini kan ngikutin apa namanya konstantannya terus delta N ini adalah jumlah mol produk dikurangi jumlah mol reaktan nah gimana kalau misalnya delta N ini sama dengan 0 ya kan kalau misalnya delta N sama dengan 0 otomatis nilai KC itu sama dengan nilai KP ya kan karena ketika dipangkatkan itu hasilnya sama dengan 1 ya kan berarti teman-teman seperti itu nah sekarang ada soal konstanta kesetimbangan KP untuk pengurahan fosfor pentaklorida menjadi fosfor trichlorida dan molekul klorin ada sebagai berikut teman-teman nih reaksinya PCL5 dalam bentuk gas itu menjadi PCL3 plus CL2 diketahui nilai KP nya ya nilai KP nya ini nilai KP teman-teman ya nilai KP adalah 1,05 pada 250 derajat celcius ya kan nah jika tekanan parsial PCL5 dan PCL3 berturut-turut adalah 0,875 ATM dan 0,463 ATM berapa tekanan parsial kesetimbangan CL2 pada 250 derajat celcius berarti pada suhu yang sama ya teman-teman ya pertama kita tulis dulu reaksinya PCL5 menjadi ini otomatis gas ya udah tau ya menjadi PCL3 plus CL2 nah disini masing-masing tekanannya sorry PCL5 itu 0,875 PCL3 itu 0,463 nah tadi nilai KP ya nilai KP itu persamaannya adalah konsentrasi produk per konsentrasi reaktan ya kan nah disini produknya berarti apa nih PCL3 gak ada kofisinya berarti 1 ya dikali konsentrasi CL2 per reaktannya adalah PCL5 ya kan masing-masing tekanannya ini bukan konsentrasi salah ini tekanan ya teman-teman ya nah KP nya adalah 1,05 sedangkan masing-masing tekanannya itu PCL3 tadi berapa 0,463 PCL2 yang mau kita cari nih teman-teman dibagi sama 0,875 nah berarti tekanan dari CL2 parsialnya berapa tuh dikali silang aja teman-teman ya 1,05 dikali 0,875 dibagi 0,463 berarti hasilnya 1,05 dikali 0,875 dibagi 0,463 hasilnya adalah 1,98 satuannya sama ya dengan yang ini ya ATM atmosfer ya teman-teman ya jadi ini adalah tekanan parsial dari CL2 gitu nah ada soal lagi yang terakhir untuk reaksi N2 dalam bentuk gas ditambah 3H2 dalam bentuk gas menjadi 2NH3 dalam bentuk gas nilai KP nya adalah 4,3 kali 10 pangkat min 4 pada suhu 375 derajat celcius hitung lah nilai KC untuk reaksi ini ya kan tadi kita udah tau hubungannya ya KP itu sama dengan KC dikali RT pangkat delta N ya kan disini kita masukin nilai KP nya adalah 4,3 kali 10 pangkat min 4 nilai KC nya yang mau kita cari terus RT nya berarti 0,0821 LATM mol pengadmin 1 Kelvin pengadmin 1 ya kan dikali dengan T nya itu 375 derajat celcius diubah ke Kelvin ya teman-teman ya berarti ditambah sama 273 Kelvin dapat tuh hasilnya 375 tambah 273 hasilnya adalah 648 Kelvin 648 Kelvin di pangkat delta N delta N itu adalah mol produk jumlah mol produk dikurangi mol reaktan ya teman-teman ya disini mol produknya itu adalah 2 mol reaktannya adalah 1 ditambah 3 ya kopsi ini 4 berarti sama dengan min 2 pangkat min 2 ya teman-teman ya berarti 4,3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan KC ini kita kaliin dulu ya 0,0821 kali 648 itu hasilnya adalah 53.200 53,20 53,20 pangkat min 2 ya kan pangkat min 2 itu nanti berarti 4,3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan KC ini pangkatin 2 hasilnya adalah 3,53 kali 10 pangkat min 4 berarti nilai KC sendiri adalah ini ya teman-teman ya ini bagi ini ya 4,3 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,53 kali 10 pangkat min 4 4,3 kali 10 pangkat min 4 itu hasilnya adalah 1,22 teman-teman 1,22 ya ini gak ada satunya teman-teman ya ini adalah nilai KC dari reaksi ini dengan diketahui dari sebagai berikut teman-teman oke jadi gitu ya teman-teman untuk yang pembahasan konstanta kestimbangan jadi kesimpulannya ada dua ya fasel kestimbangan ada yang ada yang kestimbangan homogen itu yang faselnya sama ada kesimbangan heterogen yang faselnya berbeda terus ada nilai KC yang dilihat dari konsentrasi ada nilai KP dari konstanta yang dilihat dari tekanan masing-masing tekanan parsial ya jadi gitu aja diskusi kita kali ini semoga materi bermanfaat terima kasih